DPRD Kota Banjar merekomendasikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Banjar tahun 2021. Sejumlah catatan yang direkomendasikan kepada Wali Kota Banjar diantaranya soal realisasi anggaran bidang kesehatan yang kurang cermat, penyusunan data kurang valid serta sorotan terhadap pendapatan asli daerah yang menurun. Catatan rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti Pemkot Banjar. DPRD Kota Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian keputusan DPRD Kota Banjar nomor 4 tahun 2022 tentang rekomendasi DPRD Kota Banjar terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Banjar tahun 2021. Berdasarkan hasil pencermatan dan telah AKPJ Wali Kota Banjar tahun 2021, DPRD menyampaikan catatan rekomendasi diantaranya. Total APBD tahun 2021 sebesar Rp803.826.210.669 dengan total realisasi sebesar Rp754.615.942.213 atau 4,88%. Total realisasi menunjukkan hampir seluruh urusan tidak mampu menyerap dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan kecuali perindustrian. Realisasi anggaran bidang kesehatan diharapkan agar lebih cermat dalam penyusunan program dan kegiatan, penyusunan data kurang valid dan pendapatan asli daerah turun dari target yang diletapkan. Banyak kegiatan tidak dapat terlaksana sepenuhnya dikarenakan adanya PPKM. Lainnya realisasi anggaran bidang kesehatan, DPRD merekomendasikan agar lebih cermat dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan, serta anggaran dengan senantiasa memperhatikan prinsip efektivitas dan efisien. Penyajian data dalam dokumen RKPJ di tahun 2021 masih kurang valid. Pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah belum mampu mendukung dan menurunkan visi-visi wali kota, siangkatan masih daerah mengalami penurunan dan target yang ditapkan. Target PAD sebesar Rp138.000.000.000, DPRD memandang bahwa target PAD yang ditetapkan masih terlalu rendah dari potensi yang dapat dioptimalkan. DPRD merekomendasikan agar dalam rekaman target PAD selanjutnya harus berdasarkan hasil kerjaan dan kuji petik dari pihak ketiga. Wali Kota Banjar, ADU, Sukayasi mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Banjar yang telah melakukan pembahasan, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Banjar tahun 2021. Sekarang kami menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja DPRD Kota Banjar melalui Pansus 29, DPRD Kota Banjar yang telah melakukan pembahasan yang sekaligus memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan terpang jawaban Kota Banjar tahun 2021. Yang mana harus dilakukan dalam rekaman ketentuan pasal buku peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, yaitu tentang laporan dan evaluasi penyegaraan pemerintah daerah yang paling labar, 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ, dan berdasarkan khas pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi atas laporan keterangan pertang jawaban. Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi mengatakan, catatan rekomendasi yang diberikan merupakan perbaikan yang harus ditindaklanjuti Pemkot Banjar. Itu kan untuk perbaikan, perbaikan pemerintah Kota Banjar dalam pelaksanaan kegiatan program dan rencana yang harus ditindaklanjuti. Seperti itu. Ini pas selesai, Pansus LKPJ telah dilaksanakan, walaupun sedikit telat lah. Sampak kenapa nih Pak? Kemarin itu masih ada hal-hal yang belum sinkron, dan kita harus cermatkan yang namanya LKPJ. Tapi setelah kita membandingkan data-data, ada kekurangan data yang akan disampaikan. Rekomendasi DPRD yang diberikan ini diharapkan sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintahan daerah oleh DPRD yang memerankan diri sebagai representasi seluruh masyarakat. Dari Kota Banjar, Sekirman, Radar TV melaporkan.